Ketua DPRD Kota Malang, Muhammad Arief Wicaksono mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi pembahasan APBD Kota Malang tahun 2015 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Arief saat menilar konferensi pers di kantor DPC BDI Perjuangan Kamis siang. Didampingi oleh sekretaris DPD BDIP Jawa Timur Sriuntari, Arief Wicaksono menegaskan demi menghormati hukum atas nama pribadi dirinya akan mentaati proses hukum yang sedang dijalani atas dugaan gratifikasi yang dituduhkan pihak tim penyidik KPK. Arief Wicaksono yang saat ini menjadi Ketua DPC BDI Perjuangan Kota Malang mengaku ingin berkonsentrasi pada kasus yang tengah diadapinya sehingga mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Kota Malang. Menurut Arief dirinya akan menghormati proses hukum yang disangkakan kepada dirinya namun Arief mengaku tidak mengetahui tentang adanya gratifikasi yang disangkakan tersebut. mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD yang terproses nantinya itu berjalan sesuai dengan adanya. Dan saya akan berbacakan juga mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD yang bertanya-tanya di bawah ini Muhammad Arief Wicaksono, tempat tanggal air, Komodiko 2471, Alamat Binulia, jenis kelamin laki-laki agama Islam, Ketua DPRD Kota Malang, asal partai politik BDI Perjuangan. Sehubungan dengan peristiwa memulai dan oleh Ketua DPRD, kantor Wali Kota Malang, dan DPRD Kota Malang, dan rumah dinas DPRD Kota Malang oleh KBKRI, karena diduga terjadi penyelamat beropena di pembahasan APBD 2015 pada September 9 Agustus 2017 selanjutnya saya ditetapkan oleh KBK sebagai percaya maka kami menjaga harga martapan dan keolmatan partai dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan yang sangat tinggi saya mengajukan permohonan kebutuhan diri sebagai Ketua DPRD Kota Malang 2015-2019 agar saya dapat konsentrasi mengikuti proses hukum selanjutnya. Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa ada sejumlah anggota DPRD Kota Malang yang lain dan pejabat eksekutif pemerintahan Kota Malang yang turut diperiksa. Sebelumnya penyidik KPK telah menggeledah sejumlah ruang kerja di balik kota dan kantor dinas Kota Malang. KPK juga sudah menggeledah rumah dinas Ketua DPRD Kota Malang yang ada di jalan R. Panji, Suroso, Kota Malang dan menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPRD Kota Malang termasuk kantor dinas PU yang ada di jalan bingkil Kota Malang. Akbar Anjar Agata, ATV Kota Malang